Banyak yang salah kaprah dalam memahami konin setting betina atau dengan memakai untulan Akibatnya karena kekeliruan yang terjadi, konin malah menjadi pasif, tidak bunyi sama sekali Bahkan dalam kasus tertentu, koninnya menjadi sosis, menjadi takut karena dikejar-kejar betinanya Dan dalam kasus terparah, konin jantan bisa melakukan KDRT, penyiksaan terhadap konin betinanya atau pasangannya Dan yang paling ekstrimnya bahkan bisa sampai terjadi pembantai Bahkan tidak sedikit cerita dari beberapa konin mania, ada konin jantan yang sampai bisa membantai 3 bahkan 4-5 konin betina yang berbeda Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu terjadi atau dapat terjadi karena kekeliruan dalam memahami konin setting betina Dan kekeliruan secara dalam proses konin setting betina Karena itu, sebelum hal buruk itu terjadi pada sobat kita sekalian Maka saksikan dengan tuntas video yang Royal Konin persembahkan di kesempatan kali ini Check it out! Bagi pembuka, perlu diketahui kenapa banyak konin mania melakukan pola rawatan terhadap burung kolibri ninja atau konin Dilakukan dengan setting betina atau diberikan untulan Apa tujuannya dan apa fungsinya Burung kolibri ninja atau konin diberikan untulan bertujuan Supaya performa burung konin jantan ketika bersuara dapat mengeluarkan materi isian dengan lebih optimal Baik ketika di rumah maupun ketika di bawah lomba kegantangan Nah, jadi itulah kenapa burung konin atau kolibri ninja diberikan untulan atau setting betina Kemudian, mengenai fungsi diberikan untulan ini atau diberikan pasangan berupa betina burung konin adalah Supaya konin jantan birahinya meningkat dan emosinya lebih stabil Karena dengan adanya birahi dan emosi yang stabil, burung kolibri ninja jantan dapat memberikan performa maksimalnya Atau bisa dikatakan bisa mencapai puncak topper pom ketika di arena lomba Namun demikian, dalam melakukan proses penguntulan atau setting betina pada burung konin atau kolibri ninja Tidak boleh dilakukan asal-asalan saja Asal memasukkan betina konin ke dalam sangkar burung konin jantan kemudian selesai Tidak sesimpel itu, karena ketika asal-asalan bisa berakbat fatal Di antaranya, rekan konin mania pernah ada yang mengalami burung konin jantan malah membatai konin betina Bahkan ada yang bisa membunuh sampai 3 konin betina, 4 dan lain sebagainya Kemudian juga dalam kursus tertentu, ada yang malah konin jantannya takut sama konin betina Oleh karena itu, lakukan proses penguntulan dengan tepat Nah, dan inilah caranya Cara yang pertama yaitu amati kondisi konin jantan dengan beberapa kriteria Yang pertama, pastikan bahwa burung konin jantan sudah dewasa Sekurang-kurangnya sudah berwarna metalik atau satu kali rarasan atau pastol lah disebutnya Lepas trotol Jangan sampai konin diberikan untulan saat masih hijauan atau trotol Perlu diingat bahwa konin saat masih hijauan atau trotol itu sebaiknya dilakukan proses pemasteran dengan maksimal Mengapa demikian? Supaya konin semasa hijauan atau trotol bisa olah vokal dengan leluasa Sehingga bisa menirukan suara burung masteran atau masteran dari suara MP3 Karena kalau diberikan untulan sejak hijauan atau trotol, akibatnya bisa fatal juga Suaranya minim materi isian Karena mungkin semenjak kecil atau hijauan atau trotol, mereka jarang olah vokal Karena ketika disetting betina, cenderung pasif kurang berbunyi Oleh sebab itu, lakukan proses setting untul betina ini Yang pertama, kalau koninnya sudah menjadi dewasa Jantan dewasa Sekurang-kurangnya satu kali rarasan atau sudah lepas trotol Yang kedua, pastikan bahwa burung konin jantan dewasa harus sudah mulai meningkat birahinya Hal tersebut bisa terlihat dari sudah mulai rajin bunyi mengeluarkan materi isian Sudah mulai gacor Dan untuk membuktikan bahwa birahinya telah meningkat Bisa mulai ditempel dengan konin betina dalam kondisi sangkar yang berbeda Biasanya, kalau koninnya birahinya sudah meningkat Ketika ditempel konin betina Maka konin jantan yang sudah birahi Akan melenggak lenggok menari Seolah-olah merayu konin betina Bisa muncul tarian ngobrak Ataupun tarian seperti hopering Nah, jika terlihat demikian Maka bisa dipastikan konin jantan sudah birahi Nah, apabila konin jantan belum birahi Dan dipaksakan supaya dalam satu sangkar yang sama Biasanya konin jantan akan menjadi takut pada konin betina Ya, ibaratnya jadi susis Suami takut istri Nah, begitu pun dengan konin Jadi, pastikan ketika hendak mau dilakukan sistem penguntulan Konin jantan dewasa sudah meningkat birahinya Kemudian, yang ketiga Kriteria konin jantan dewasanya tidak sedang dalam keadaan oper emosi Cirinya, burung konin jantan dewasa yang sedang mode emosi Yaitu memunculkan mode ngebison Ya, seperti kelakuan bison Biasanya konin jantan yang oper emosi akan menyeruduk-menyeruduk Dan tampak kepala posisinya rata dengan punggung Dan keluar bunyi ceretetan Apabila dipaksakan Dalam satu sangkar yang sama Biasanya konin yang sedang oper emosi ini Akan langsung menyiksa betina Bahkan yang terparah bisa terjadi pembantaian Nah, solusinya untuk konin jantan yang sedang over emosi Yaitu emosinya diturunkan dengan cara Sementara stop proses penjemuran Dan pakan nektarnya disetting menjadi rendah Yaitu dengan lebih mengencarkan nektarnya Dengan campuran air lebih banyak Nah, dengan demikian Lambat laun Nanti emosinya akan mulai menurun Karena ketika emosinya sudah menurun Antara emosi dan beri stabil Ketika ditempel dengan konin betina Maka tidak akan muncul mode ngebison Justru yang akan lebih dominan adalah Mode ngobrak dan mode hovering Nah, apabila Kondisi konin jantannya sudah Tampak tiga ciri-ciri tersebut Maka itu tanda Konin jantan sudah siap Untuk diuntul atau setting betina Nah, setelah melakukan Tahapan yang pertama Dengan mengamati kondisi konin jantan Maka Sobat Kicau bisa melakukan Ke proses tahapan yang kedua Yaitu Melakukan proses pengenalan Antara konin jantan dan betina Yaitu Dengan menempelkan Sangkar konin jantan Dengan Sangkar konin betina Selama dua Sampai tiga hari Nah, pada hari yang keempat Sangkar konin betina Bisa dijauhkan penyimpanannya Lalu Amati Perilaku konin jantan Biasanya Apabila Konin jantan Itu sudah mulai cocok Dengan betinanya Ketika dipisah Maka konin jantan Akan nampak Bunyi-bunyi Seperti memanggil Dan Cenderung mulai Mengeluarkan suara isian Sebagai Bukti rayuannya Bahkan Sambil sesekali Melakukan Atraksi ngobra Menari Melenggak-lenggok Nah Maka Apabila Terjadi Hal tersebut Maka bisa dipastikan Konin jantan Dan betina Sudah mulai Bisa disimpan Dalam satu Sangkar yang sama Nah Tahapan berikutnya Yaitu Tahapan yang terakhir Proses Pencampuran Antara Konin jantan Dan betina Harus dilakukan Pada sore hari Nah Jadi pada hari keempat Setelah proses pengenalan Di hari Pertama Sampai hari ketiga Pada hari keempat Mulai dicampurkan Dalam satu Sangkar yang sama Dan spesifik Dilakukannya Yaitu pada sore hari Ketika Konin jantan Sudah mulai Memaksimalkan Aktivitas hariannya Dengan memulakan Suara kicauannya Dan Lebih cenderung Pasif Sehingga Ketika digabungkan Di sore hari Akan jauh lebih tenang Respon antara Konin jantan Maupun Respon Konin betina Dan biasanya Ketika Lampu mulai redup Antara Konin jantan Dan betina Biasanya Akan Mulai Berdempetan Ketika Konin tersebut Sudah merasa nyaman Satu sama lain Dan bisa dipastikan Apabila Konin jantan Dan konin betina Sudah mulai Berhimpitan Itu Bisa dikatakan Keduanya Sudah mulai cocok Meskipun Hal tersebut Bukan Patokan utama Karena ada juga Antara konin jantan Dan betina Karena ketika tidur Di malam hari Itu agak berjauhan Namun Selama konin jantan Selalu Ngobrak Atau merayu Konin betinanya Itu sudah menjadi Acuan kita Bahwa Konin jantan Cocok Dengan konin betinanya Karena Si konin jantan Selalu Merayu Betinanya Dengan Ngobrak Karena Ketika Jantan Dan betinanya Itu cocok Ketika dilakukan Cabut betina Biasanya Performa Burung konin jantan Akan semakin meningkat Volumenya Menjadi semakin meningkat Bahkan Materi isiannya Semakin Banyak Dan lebih rapat Ketika dilombakan Mainnya lebih rapi Dan Lebih enak Dilihat Dan Suara isiannya Lebih Maksimal Dikeluarkan Sehingga Karena Alasan itulah Banyak Konin mania Dalam Melakukan Treatment Perawatan Pada burung Kolibri Minjanya Yaitu Dilakukan Sistem Setting Betina Atau Menggunakan Untulan Nah Ada yang Perlu diingat Juga Setelah Melakukan Proses pencampuran Antara Konin jantan Dan Konin betina Sebaiknya Jangan Dulu Dilakukan Proses Pencabutan Betinanya Selama Tiga Hari Sampai Lima Hari Biarkan Mereka Saling Mengenal Satu Sama Lain Dan Di Waktu Pagi Hari Boleh Di Empunkan Untuk Memancing Si Konin jantan Supaya Berani Gacor Saat Ada Betinanya Sehingga Nanti Lama-lama Akan Menjadi Konselet Nah Jadi Itu Saja Barangkali Yang Bisa Royal Konin Sampaikan Di Kesempatan Video Kali Ini Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Tayangan Video Pada Channel Royal Konin Kali Ini Silahkan Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Supaya Channel Royal Konin Ini Semakin Berkembang Salam Satu Hobi personal Kom婀 Splash Spin Cao Lo Tapi traded ho onna 2012 米 S L еть 当 Key début bit